Intro Kasih kurikulum dan evaluasi Dinas Pendidikan Kutai Timur Muhammad Syaiful Imron menjelaskan Penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permendikut nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru telah terdapat perubahan Salah satunya petunjuk teknis PPDB untuk tingkat SD Yang mana tidak lagi mengharuskan anak untuk mengikuti TK tetapi berdasarkan umur Menurut petunjuk teknis umur yang diwajibkan untuk mengikuti pendidikan adalah 7 tahun Namun bila anak belum berumur 7 tahun dan ingin masuk SD dapat meminta rekomendasi dari psikolog Yang berikutnya itu untuk SD itu tidak tidak mengikuti harus mengikuti TK tetapi umur Nah umur menurut jumisnya itu 6 tahun dia dibawa 6 tahun tapi harus diatas 5,6 dengan persyaratan Itu harus ada rekomendasi dari psikolog ya itu untuk yang 5,6 sampai 6 tetapi minimal itu 6 tahun Tetapi untuk penjenjangan umur SD itu harus yang 7 wajib diatas 7 itu wajib Untuk kuota per kelas maksimal adalah 28 siswa dengan maksimal 4 rombongan belajar Bila sekolah telah memenuhi kuota tersebut calon siswa sekolah tersebut akan dialihkan ke sekolah lain Selain itu berdasarkan petunjuk teknis PPDB sekolah negeri dan swasta akan menggelar penerimaan siswa baru secara bersamaan Menurut Imron pihaknya sedang menggodok SOP yang akan diterbitkan setelah sonasi sekolah telah ditetapkan Tahun ini menurut Juknis 2019 tahun 2020 ini antara swasta dengan negeri harus bersamaan nanti Jadi supaya tidak tidak ini apa tidak imbang nanti jadi harus benar-benar orang tua itu melek mana sekolah itu Jadi nanti harus harus bersamaan jadi nanti jadi Juknis SOP yang akan dikeluarkan oleh dinas Tunggu dari zonasi dari daerah dulu karena itu menjadi lampirannya jadi satu pesaton yang enggak terpisahkan